Penasaran nggak sih gimana caranya menggantui calon customer kamu atau calon prospect kamu dengan menggunakan Facebook Ads? Jadi kamu kayak buka Facebook, dapet iklannya terus, buka Instagram, dapet iklannya terus, kemana-mana pun dapet iklannya terus, dan kamu penasaran gimana sih cara melakukan yang seperti itu? Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana cara iklan retargeting dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi kembali lagi teman-teman, bersama saya Sean Dres dari Upgraders.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset fisismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas gimana sih cara iklan retargeting dengan menggunakan Facebook Ads. Tentunya fitur ini teman-teman nggak bisa dapat kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan boost post atau menggunakan Instagram Promote. Fitur ini teman-teman bisa temukan kalau misalkan teman-teman menggunakan Facebook Ads Manager via desktop. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya saja untuk kasih contoh buat teman-teman di sini. Jadi ini saya langsung masuk ke Ads Manager ya teman-teman. Tentu buat teman-teman di sini yang belum pernah coba Ads Manager dari desktop, mungkin teman-teman akan bingung. Tapi nggak apa-apa sambil jalan saja, mungkin nanti ke depan kita akan buatkan satu video khusus tentang belajar iklan dari awal. Jadi untuk teman-teman itu buat atau teman-teman ingin membuat iklan retargeting, jadi teman-teman menghantui calon customer teman-teman. Teman-teman di sini harus buat yang namanya custom audience ya. Apa itu custom audience? Gampangnya custom audience itu ada audience yang kamu punya atau kamu bentuk nih dari Facebook Ads. Caranya bagaimana? Teman-teman di sini tinggal langsung masuk saja ke bagian audience di sini. Terus untuk custom audience teman-teman bisa pilih teman-teman itu mau bikin custom audience dari mana. Ini teman-teman klik saja bagian create audience, custom audience. Nah ini ada banyak. Teman-teman mau pilih sumbernya teman-teman dari mana? Apakah itu dari website? Nah kalau website di sini teman-teman harus punya yang namanya pixel teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menanam pixel di website teman-teman. Ya cuman itu pembahasan yang lain ya nanti kita akan bahas. App activity kalau misalkan udah punya activity apa udah punya aplikasi. Katalog ini kita nggak pernah pakai. Yang paling sering kita pakai yang pertama adalah customer list teman-teman. Jadi data customer kamu kayak email sama nomor HP-nya. Terus video kayak misalkan mereka nonton video iklanmu itu juga kamu bisa retargeting. Terus kayak mereka isi form, instant experience kita nggak pernah pakai. Yang paling sering kita pakai itu tiga ini. Satu, dua, tiga. Sama empat. Sorry. Ada empat ya. Jadi ini tergantung. Teman-teman mau pakai apa. Tapi di sini untuk kasih contoh yang paling gampang adalah kita bisa targetin orang-orang yang pernah berkunjung, pernah follow, atau pernah berinteraksi dengan akun Instagram kita. Caranya gimana? Teman-teman tinggal pilih salah satu aja. Next. Nah, terus teman-teman di sini bisa pilih. Teman-teman mau targetin orang-orang yang berinteraksi dengan akun kamu. Jadi kalau misalkan kamu punya akun Instagram nih, terus akun Instagram kamu, instaksinya bagus. Kamu bisa targetin nih orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan akun Instagram kamu. Semua orang. Everyone. Yang kedua, kamu bisa targetin juga orang-orang yang sudah berkunjung ke akun profile Instagram kamu. Jadi kalau misalkan mereka udah berkunjung nih, tapi mereka nggak follow, kamu bisa targetin mereka ulang. Atau yang di sini, kamu juga bisa targetin orang-orang yang kayak apa, mengirim pesan. Jadi kalau kamu misalkan sering berinteraksi dengan audience kamu, followers kamu, dan kamu ingin targetin mereka orang, bisa. Atau kamu ingin targetin mereka yang save atau menyimpan konten-kontenmu, bisa. Atau mereka yang berinteraksi dengan konten-kontenmu, juga bisa. Jadi ini teman-teman bisa pakai. Tapi di sini saya contohnya misalkan everyone who engage with professional call. Terus teman-teman tinggal pilih akun Instagram teman-temannya apa. Di sini saya random aja ya. Terus ini teman-teman bisa pilih durasinya. Jadi teman-teman mau targetin orang-orang yang udah berinteraksi teman-teman selama berapa waktu terakhir. Kalau 365 itu kalau saya ya, biasanya itu terlalu lebar. Kenapa? Karena ya dalam satu waktu, satu tahun terakhir kan biasanya orang udah lupa. Jadi paling bagus itu biasanya 30 hari sih. Biasanya. Jadi 30 hari terakhir, dalam waktu 30 hari terakhir, siapa yang masih, siapa aja yang berinteraksi dengan akun Kamer. Kenapa? Karena kalau biasanya kita terlalu lebar teman-teman, kadang orang udah lupa. Jadi hasilnya udah nggak terlalu bagus. Biasanya. Tapi kembali lagi itu harus teman-teman tes. Karena kalau misalkan ya plus minus ya. Plusnya ya kita bisa lebih, orang itu lebih bisa ingat dengan kita. Tapi minusnya adalah biasanya audisinya terlalu kecil. Jadi ini kembali ke akun teman-teman sendiri. Berapa banyak yang udah berinteraksi ya. Terus di sini kalau misalkan ini biasanya namain aja CAIG30. Oke. Nah kalau sudah, ini biasanya sih nggak bisa langsung dipakai teman-teman ya. Biasanya dia populating dulu. Jadi dia harus nunggu. Nah ini kalau misalkan yang udah ada ready ya. Ini saya udah buat CA Instagram yang berinteraksi dengan saya, akun saya ya. Itu ada di angka 368.000 sampai 432.000. Ini estimasi audience sizes ya. Jadi ada dalam 365 hari terakhir atau hal terakhir itu ada sekitar seginian akun yang berinteraksi. Nah terus mas, cara masukinnya gimana? Cara kita retarginya gimana? Simple. Teman-teman tinggal masuk ke S-Manager. Teman-teman tinggal create sama kayak biasanya. Tinggal tentuin objektifnya mau apa. Di sini karena bisa kena lapir di traffic. Terus di bagian access ini, teman-teman tinggal masuk ini. Nah di sini, custom audience. Teman-teman tinggal isi. Ini. CA IG 365. Udah. Jadi ini adalah akun-akun retargeting. Jadi kalau ini bacanya adalah. Bentar, ini coba saya close dulu. Bentar, saya close semua dulu. Oh, bisa close semua ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman lihat. Jadi di sini saya ingin targetin orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Instagram saya selama 365 hari terakhir. 365 hari terakhir. Tapi ini angkannya kecil. Oh, kecil banget ya. Estimasi audience size-nya cuma 21 sampai 35. Nah, oke karena usianya. Nah, coba saya mundurin ya. Oke. Nah, ini coba saya close ya. Biasanya teman-teman kalau saya udah masukin custom audience, saya nggak isi bagian internet. Walaupun ini saya lihat sih masih angkanya terlalu kecil ya. Cuman ini saya contohin aja buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk membuat custom audience atau buat iklan retargeting, itu teman-teman tinggal buat dulu audience-nya. Kalau sudah, biasanya teman-teman nunggu populating dulu, nunggu dia ready. Baru kalau udah ready, tinggal masukin aja custom audience-nya. Tinggal masukin custom audience-nya. Yaudah, terus teman-teman iklanin. Dan pastikan teman-teman iklan untuk retargeting itu materinya berbeda dengan iklan untuk audience-nya. Jadi kalau iklan retargeting itu biasanya, saya lihat ada brand gitu kan, dia buat iklan. Kayak, eh, apa? Kayak, apa? Iklannya itu kayak menginfokan nih, keranjang kamu belum kamu check out nih. Yuk, pastikan check out sekarang untuk dapatkan promonya. Nah, itu juga bisa sering seperti itu. Jadi, setiap teman-teman membuat custom audience atau membuat iklan retargeting, pastikan iklannya itu relevan dengan audience. Dan kurang lebih, teman-teman, itu penjelasan sedikit tentang iklan retargeting. Gimana caranya kamu menghantui calon customer kamu dengan menggunakan Facebook Ads. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi tentang Facebook Ads, feel free untuk tulis di kolom komen. Karena kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, kita akan ekspor tentang Facebook Ads lebih banyak. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan comment-nya, teman-teman, agar kamu selalu laparkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnesmu. Itu saja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.